Ketika kenyataan gak sesuai harapan, sebenarnya kita cuma butuh keberanian untuk merelakan. Ketika kenyataan gak sesuai harapan, bukan berarti kita gak bisa mencapai kesempurnaan. Jika semua harapan menjadi kenyataan, lalu kapan kita bisa mengerti makna dari kekecewaan? Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim aduh perjalanannya cukup membahagiakan karena tadi ada sempet drama kita salah jalur seperti biasa google map menyarankan kita untuk yang tercepat tapi tidak untuk teraman oke sekarang kita mau registrasi dulu kita mau cek tempat-tempat yang oke disini setelah selesai mengurus administrasi kita langsung visit ke spot campingnya oh iya disini tuh udah beberapa spot camping yang dibagi menjadi beberapa blok rencana tuh kita emang pengen camper vanan tapi setelah kita cek lokasi camper vannya ternyata viewnya kurang asik yaudah deh kita coba cek lagi ke blok camping yang lain dan akhirnya setelah kita cek sana sini kita putusin camping di blok salak atau camping adventure karena menurut kita disini cukup oke viewnya nanti ketika sunrise go on now be good be fine live your life dream big don't forget to be kind live it's your life kita sekarang udah sampai di puncak halimun campground ah iya puncak halimun campground nah biaya yang camp sini itu Rp40.000 per orang per malam kalau menurut gua sih sedikit di atas rata-rata sih ya karena biasanya tempat camp itu Rp30.000 Rp25.000 Rp40.000 itu biasanya udah dapet listrik cuma disini sayangnya Rp40.000 itu hanya tiket masuk per orang aja belum include listrik yang baru gua liat sih yang free itu cuma toilet aja jadi Rp40.000 itu biaya camping per orang plus toilet untuk listrik sendiri ada tapi dikenakan biaya lagi tadi sih gua sempat gua nanya harga listrik itu Rp50.000 kalau kita bawa kabel sendiri tapi kalau misalnya disedirin kabel juga itu Rp100.000 ah iya disini tuh sebenernya ada yang tadi gua bilang ada beberapa blok untuk blok masing-masing disini tuh rata-rata itu camper van ya rata-rata tuh disini seperti itu tapi ada satu tempat ini tempat yang kita tempatin blok salak ini khusus untuk yang tanpa ada mobil atau motor jadi ini khusus untuk tempat camping aja kenapa kita milih disini ya tadi itu alasan kita karena view disini menurut kita the best sih apalagi pas banget kita dapet yang spot terbaiknya sekarang kegiatan kita tadi udah sempet dirin tenda ambil air segala macem sekarang kita lagi masak nah terus cuaca disini sekarang itu ya lumayan sejuk sih tapi agak panas-panasnya juga tadi mudah-mudahan aja sih gak hujan ya tapi kalaupun hujan is oke sih gak masalah yang penting kita udah siapin semuanya flashit tenda udah berdiri semuanya terus suhu disini sekitar 25 derajat jadi masih ya masih sejuk lah gak terlalu gimana-gimana masih normal lah karena ini mungkin masih sore ya sekarang jam 3 gak tau nanti malam coba kita update lagi kegiatan kita siang menjelang sore ini yaitu masak-masak suasana siang menjelang sore disini kalau kata kita mah lekep karena emang spot disini itu terbuka banget ya tanpa ada pohon yang menghalangi ada plus minusnya juga sih menurut gue di spot terbuka seperti ini plusnya kita bakal dapet view dari berbagai sudut tanpa terhalang apapun tapi minusnya kalau siang sore begini yaitu lekep hehehe karena kita bawa influencer papan atas jadi untuk masak-masak kali ini semua dipegang sama beliau emang gak salah sih kita ngajak beliau ini selain jago masak dia juga jago nyanyi kok gue jadi inget saya pul jamil ya kok gue jadi inget saya pul jamil ya akhirnya masakan kita mateng dan sekarang waktunya kita makan siang itu jam setengah makan siang bang makan kesorean bang untuk kali ini karena emang ada saya pul jamil kita mohon ya silahkan silahkan pak jamil amin mudah-mudahan ianya tuangannya mesin dijadikan daging amin serang tulang serang darah mesin dibarokahkan mesin dilimpah ruahkan amin 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 udara amin odak amin 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 Ibu Jamin gimana si Ibu Jamin? abang tak pernah pulang sepucuk surat tak datang untuk menghilangkan rasa rindo saya mendingan goreng pisang dulu bang bener-bener biar anda senang saya sedih juga gak ngapa-ngapa ini menghilangkan rasa rindo apa menghilangkan rasa lapar sebenernya ya bang padahal tadi udah makan tapi hawanya dingin jadi pengennya jajado gue bang bener ya begitulah kang anwar alias apple jamblang hahaha gak ada kata sedih dan bete dalam hidupnya kapanpun dan dimanapun dia selalu seperti ini tapi menurut gue Aura dia menular ke kita kita semua jadi terhibur karenanya sebelum gelap datang sore sore gini emang paling enak banget kalau dipakai buat ngopi apalagi ditambahin pisang goreng waduh can't mind dah waduh ini temannya paling mantep ini hahaha hahaha kenapa sih diki ha? kenapaan lu? pisang sedap banget bukan pisangnya apa sih? nanas 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 dan petang pun berganti malam suasana malam disini tuh aduh makin rame dalam hati ah ini mah pasti gue gak bisa tidur bete sih ya tapi apa boleh buat oh iya sebagai informasi disini tuh ada aturan tentang suara loh yang gue baca sih yaitu penggunaan pengeras suara atau musik dan lain-lain maksimal sampai pukul 2.3 atau jam 11 malam yah coba kita lihat aja ya nanti apakah aturan ini benar-benar diterapkan atau amir karena ini kami padang Netherlands um Makan Suasana malam di sini menurut gua ya tadi gua bilang karena emang ini hari libur rame banget sih rame banget udah hampir 80% mungkin hampir penuh suara-suara rame banget terus berasa kayak di tempat wisata sih terus tadi gua sempet muter nyari-nyari warung sebuah tanya ternyata ada warung di sana yang buka 24 jam tapi khusus weekend atau hari-hari ribur nasional jadi buat kalian yang kemari hari ribur nggak usah takut warung 24 jam suhu di sini sekitar 21 derajat 20-21 nggak terlalu dingin sejuk tapi anginnya bing bikin lumayan bikin dingin badan informasi buat kalian waktu ini sinyal di sini tuh untuk gua maka simpati agak kurang bagus dan bahkan sampai nggak ada kadang hilang-hilangan gitu terus aktivitas kita malam ini ya paling seperti biasa kita menghayal tahu-tahu besok liat sunrise ya mudah-mudahan besok sunrisenya sesuai apa yang kita harapkan di sini tempat camping ceria jadi lu jangan berharap untuk dapat camping-camping yang benar-benar tenang segala macem jadi udah nikmatin aja ketika di sini rame pasti rame Oh apalagi Sabtu Minggu ya masih rame kalau mau sepi tapi ya paling hari biasa sementara itu dulu nanti setelah ini kita mau kayaknya sih di sini nggak ada api unggun ya kia nah di sini nggak ada api unggun jadi kita nggak bakar-bakar api nggak bakar-bakaran ya kita bisa menikmati aja dengan masakan chef Saiful Jamil Oke nanti kita update lagi perkembangannya selamat menikmati suasana pagi di sini ah kalian bisa tebak lah ya dari gambar dronenya hehehe ya udahlah kita masak-masak masak aja kalau gitu untuk menu sarapan pagi ini yaitu nasi goreng simal ada yang udah pernah makan nasi goreng simal gitu loh nasi sisa malam yang digoreng pagi-pagi hahaha bang basonya padang selamat menikmati udah mancung bunyi mau dipesekin lagi tadi tadi waktu nyala kali Selamat pagi Selamat pagi pak Sehat Saya mau jamil Oke Sekarang sekitar jam setengah 8 Gue dibangun tadi jam setengah Eh jam 4 Jam 4 pagi Tumpen ya Gue mencuri jam 4 pagi Ya karena pasti ada sebab ya tuh Gue bangun jam 4 pagi ada sebab ya Yang pertama Karena Ini weekend ya Weekend Gokil sih Sumpah rame banget Dan ini baru Pengalaman pertama sih gue Camping Weekend Dengan crowd sepadat ini Ada yang main gitaran Ada yang musik Ada yang ngobrol Wah campur aduk lah pokoknya Dan itu tendanya bener-bener dempet Karena emang spesinya terbatas Tapi gue bener-bener Gak habis pikir sih sama orang yang Ya gue sih gak masalah ya Lo mau main gitaran Mau segala macem Cuma Ya inget waktu lah Masa ya jam 4 pagi Setengah 5 pagi Masih main gitaran Dai Setengah 5 pagi Mungkin dia lagi galo Abis nyabuk Gila sih Gue sampe Gue ngeliat jam Wih setengah 5 Kacau sih Terus Kalo suhu sendiri sih Menjelang subuh Udah lumayan dingin sih Udah sampe ke kaki Ya sekitar Mungkin 18 18 atau 19 lah Nah terus Tadi suasana pagi disini Cukup rame Rame banget lah Nah ini si Pak Anwar Ini baru pertama Camping sama kita Dia udah ngerasain Kurang nyaman Karena kondisi yang rame Tapi tadi gue bilang Karena kita ini Sebenernya camping ceria Bukan camping yang Beneran ke gunung Dan ini pun hari Sabtu Atau weekend Jadi ya Mohon dimaafkan lah Dimaklumi Semoga Temen-temen kita Yang bising Yang berisik Segala macem itu Bisa mengerti Untuk kedepannya Camping itu Lo gak harus Kenjreng-kenjreng Sampai pagi Ya gak Nah terus Yang kedua Buat gue disini Viewnya sih Cakep Tapi gak yang Wow banget sih Gak bisa Gue gak Mesh banget Karena juga Mungkin View gunung salak Yang top Viewnya ini Ketutupan kabut Jadi yang keliatan Hanya gunung Pangrango Yang ada sebelah sana Nah terus Untuk minus sendiri Yang gue liat disini Yang pertama Kamar mandi sih Kamar mandinya tuh Bener-bener Terbatas banget Untuk satu Blok ya Terutama di Blok ini nih Kamar mandinya tuh Cuma ada tiga Tiga kamar mandi Dipake hampir Kurang lebih Ada seratus Dua ratus orang Mungkin ya Coba dibayangin Kita sih berharap Kedepannya pengelola Memikirkan hal itu juga Karena memang disini Paling banyak mungkin ya Orang yang camping Pengunjungan camping Jadi Kalau bisa Fasilitas kamar mandinya Diperbanyak Agar orang Yang camping disini tuh Lebih nyaman Dan ngantri Ngantri soke ngantri Cuman yang gak terlalu Sampai berjam-jam lah Ngantri Gue aja ngencing aja Sampai gue tahan-tahan Karena memang Ngantrinya ya ampun Panjang banget Terus Yang kedua Selain itu Menurut gue Tempat sampah sih Disini Disini tempat sampahnya Sedikit Bahkan Ada mungkin Satu doang disana ya Sana doang satu Biasanya Kita tuh Di tempat Camping ceria ini Biasanya suka ada tempat-tempat Sampah di pojokan Biar supaya kita naruh sampah Ketika di tempat kita Udah penuh Kayak gitu Nah disini gue gak ngeliat Ada Ada tempat sampah Kita berharap Ya Kedepannya sih Bisa lebih baik lagi ya Dan Kalau bisa Karena memang Gue liat tadi Maka drone Spot Spot paling rame Itu disini Di blok salak ini Ya mudah-mudahan sih Kedepannya Spot-spot Yang untuk Non camper van ini Diperbanyak Minimal Jangan satulah Ada dua Atau tiga Jadi Teman-teman yang gak Pengen camper van Masih kebagian Spot-spotnya Itu sih saran dari gue sih Kalau gitu Karena ini Kita belum Sarapan Jadi Kita mau Sarapan dulu Setelah itu Kita mau Berkemas Setelah itu Kita cabut lagi Oke Oke yuk Mantap Lanjut Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati